Tim Resmopol Restabes Semarang berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang jasadnya dicor di semen di tempat usaha air isi ulang sebarang Jawa Tegah. Pelaku ini mengaku dendam karena kerap dimerahi korban. Tim Resmopol Restabes Semarang berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang jasadnya dicor semen di tempat usaha air isi ulang AHS di Jalan Mula Warman, Tembalan, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku tunggal bernama Muhammad Hussein, warga banjar negara Jawa Tengah. Motif tersangka menghabisi nyawa korban karena sakit hati dan dendam. Tersangka merupakan karyawan korban yang sering dimarahi. Pelaku merencanakan pembunuhan tiga hari sebelumnya. Motif tersangka menghabisi nyawa korban dengan linggis yang ditusukan sebanyak dua kali di kepala korban. Namun saat mengetahui korban masih hidup, tersangka kemudian memutilasi tubuh korban menjadi empat bagian. Saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli. Sakit hati? Iya. Kamu sakit hati kepada korban? Iya. Karena sering dipukuli? Iya. Kenapa dipukuli? Ya karena setiap ada salah, ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Akibat kejahatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Imam statusnya saat ini sebagai saksi, tapi kan nanti akan kita dalami lagi. Maksimal nanti akan diterapkan pasal mengetahui tindak pidana tapi tidak melaporkan. Untuk pemeriksaan selanjutnya, pelaku juga akan dites kejiwaan. Sementara untuk kasus saksi imam, penjaga angkringan yang turut mengetahui kasus pembunuhan akan dilakukan pemeriksaan lagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, INews melaporkan.